Intro Balik lagi kita di round-round Sekarang hari ini kita bareng Bah Maman ya Iya Bah Maman Bah Maman Sopandi Sopandi Iya Bah Maman ini adalah Warga asli Daerah mana itu ya Pak? Sapan Bunut Tegaluar Sapan Bunut Tegaluar Juga Bah Maman ini adalah Praktisi lingkung seni Di daerah Sapan ya Pak? Ya seni mandan tani Seni mandan tani Seni terbang buhun Seni terbang buhun modern Gimana itu Pak? Di sana Bukan Seni terbang buhun Seni terbang buhun Itu gimana? Terbang maksudnya? Bukan Namanya juga Terbang tepat biasa Seperti Jaipong itulah Jaipongan Tapi khas daerah Sapan Kita pengen tau bah Sedikit banyak cerita Ya boleh Apakah dari kecil tahun Sabra ya tak Abah? Lah Kira-kira gini Sekarang Abah 69 69 Kalau sekarang berapa tahun? Berarti udah berapa tahun? Berapa? 69 Sekarang Oh 69 tahun? Wow 69 Masih sepedahan Masih sepedahan ya Masih jualan Abah sehari-hari kan Abah jualan jagung rebus ke kompleks sampai karum Kalau sehari-hari ini jagung rebus Pakai motor Gak pakai sepeda Tapi pakai motor ya? Iya pakai motor Jambung rebus Sampai ke Riung Bandung Tau kan Riung Bandung? Iya Riung Bandung Masuk ke Debagi Pulang lagi ke sini Nah ini dongeng bah Boleh Nuju Kapunggur gitu Abah masih remaja Kondisi sekitar sini Apa Abah? Berubah sawah atau hutan? Dulunya sawah Cuma di pinggir-pinggir itu masih hutan Oh ini pinggir-pinggir hutan Hutan Kan ini juga hutan Yang dipakai pesanteri itu hutan Hutan dulu degan Masih banyak kue masih ada Meongnya ada Macannya masih ada Meongnya ada Meongnya ada Macannya ada Gimana ya Tate? Meong Beda Meong, Mamacan beda Apa bedanya? Meong itu kucing hutan Oh kucing hutan Masih kena ada di sebelah sana Tapi adanya Namanya itu Lubung itu disebut Namanya itu Bojong Kodol Yang namanya Bojong Kodol Bojong Kodol itu Bojong Kodol itu yang ada? Gak tau apa Bojong Kodol Disebutnya itu Bojong Kodol Lubung Angker itulah istilahnya Angker Angker ya Kan dulunya apa Waktu kecil itu Mengembala Ngangon Munding istilah Namalah disini Ngangon Munding Gembala Kerbau Kerbau Ayo kamu mau ke kamar Apa yang ini Iya Terus Ayo kan dikontos ke mesin Ayo namanya ke modern Terus Ayo juga ke modern Munding Urbanisasi Apa yang ini Apa yang ini Masak sawah Ya Ke punggur Masak saya mesin Jadi Masak sawah Kan munding Kira-kira gitu Kira-kira gitu Kira-kira gitu Kira-kira gitu Namanya apa Hes Hes Ayo kia midr Luput Luput Ini bahasa kerbau Ayo kia teh Kanan Kiri Eh kiri Midr kanan Midr kanan Luput Halus lurus Luput Ya halus lurus Oh Ya mengerti Nah itu bahasa Bahasa kerbau Bahasa kerbau Bahasa kerbau ya Itu ya Kalau angin Bahasa Inggris Shit Bahasa kerbau Kalau kerbau kia Kia Midr Luput Luput Hes Hes Cetar-cetar Itu apa Gak ada bahasa cetar Abah ngawit nama Didi Ngangon Munding Ngangon Munding Ngangon Munding itu apa itu Mengembala Mengembala istilah Ngangon Munding itu Mengembala Mengembala Ngangon itu Ngomongin kerbau Dulu tuh orang Sunda ini Orang-orang petani Mereka punya bahasa sendiri Iya Ngangon Munding Kia Midr Luput Kalau midr itu Mengkol namanya Bahasa kerbau Luput 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 lurus Kia Mengkol kiri Kerbau ngikutin itu Komando-komando Kecap bahasa Itu bahasa kerbau Kalau udah disebutin Kia Midr itu nurut Nggak bakalan Kia Kia Anak gue Pantesan Kia nurut sama Lu Gitu lah Kia Itu ke kiri Bahasa dulu Midr kanan Luput lurus Kia Kiri Midr kanan Midr kanan Luput lurus Luput lurus Tandanya kalau kita Lagi nembak gitu Luput Tandanya lurus Meleset Meleset Beda-beda ya Terus bah Leput lurus Leput lurus Tandanya geledekan Enggak Ini mah Sawah biasa Biasa Cuma Leput lurus Di pinggir-pinggir Ini Ini Pinggir Semua pinggir kali Itu leput lurus Benang sama Orang itu Sesuit Jadi Cepat Atau lambat Tinggal Ini sawah Akan Menang ini Atau ini Kalau gini Menang ini Kalau gini Bapak Gitu tadi ya Kalah ini Ini apa tadi Kalah ini 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 kalah Sama ini Ini kalah Sama ini Udah lah Lu jadi bahasuit Gini Ceritanya kan Apa Ada di Wilayah Tegal Luar Desa Kalau ini Namanya Wilayah Desa Sukamana Sebelah sana Kan cuma Cuma pinggir Kalihur Itu udah beda Itu Tegal Semedang Namanya Desa Tegal Semedang Kalau yang Diduki ini Ini Desa Sukamana Desa Sukamana Kalau yang Sebelah Sana Itu Desa Tegal Semedang Kalau Abah Tinggal Di Desa Tegal Luar Tegal Luar Ya Tegal Luar Oke Jadi Menarik Sapan Ini memang Masih terkenal Banyak sekali Sawah Sungai Danau Masih banyak Rawa Masih ada Ini Ini Nanti Akan Dientalah Sawah Ini Udah Mau Hilang Kalau Di tempat Abah Kalau Musim Hujan Sering Ketipa Banjir Sapan Kenapa Kenapa Meluap Dari sungai Cikeruh Di rumah Abah Juga Segini Di rumah Bukan 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 Di halaman Itu di rumah Kalau di halaman Boleh Dijajakan Abah Enggak Enggak Mungkin Kalau Di Di halaman Segini Halaman Segini Kalau Di atas Meja Enggak Segini Enggak Mungkin Itu di atas Meja Di Cikeruh Ini kan Lujur Di garap Sektor Genep Citarum Harum Citarum Harum Ini kan Ini mah Cuma Anaknya Kalau Induk Itu Citarum Ini cuma Anak Kalau Asep Mau kesana Kan ada Lihat Asep Itu siapa Pak Asep Halo Asep Itu nama Bahasa Sunda Asep Kalau disunakan Saya orang Sunda Jadinya sekarang Hari ini saya orang Sunda Biasanya panggil Ucok Asep Asep Kalau Wanitanya Eneng 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 Anakmu Eneng Anak kerbau Eneng namanya Anak kerbau Anak kerbau Namanya Eneng Yang di belakang kamera Eneng 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 Bukan Eneng Bukan Eneng Jadi Terkenal Sapan terkenal Dengan banjirnya Terkenal Terkenal Sapan terkenal Banjirnya Udah ada kan Itu juga Udah tau Sampai Balayana Sampai Dayu Kolo Udah kan Udah Mungkin gak tau lah Masih Kalau musim hujan Deras Sekarang Bukannya Udah diperbaiki Iya justru Diperbaiki Diperbaiki Tapi Gimana cara Yang saya penasaran Mulai kapan banjir Bahkan dari kecil Disini Dulu mah gak banjir Dulu gak banjir Separah Setahun kemarin Mulai kapan banjir Parah terjadi Di Sapan Tahun kemarin Tahun berapa Tahun kemarin 2018 Penyelokan itu presiden Penyelokan Wah presiden Dicolok Waktu pemilihan Penyelokan presiden Itu Jadi penjara loh Dicolok presiden Waktu pemilihan presiden Itu Kalau gak salah Yang mau ikut Menyoblos itu Diambil sama Perahu-perahu Diambil Di evakuasi Evakuasi Sedang banjir Wah Di madrasah Di rumah abad juga Di madrasah Segini Di masjid Kebanyakan Ada yang ngungsi Ke darat-darat Kalau ini gak kebanjiran Kan meluap Dari walungan cikeruh Ke rumah abad Ke sebelah sana Enggak Yang bikin penasaran Dari mulai kapan Bah banjir-banjir Di Sapan Tahun Sabaraha Cuma Banjir Tahun 80-an banjir Enggak Hampir setiap Tahun banjir Tapi Yang paling besar Yang kemarin Entah kenapa Yang tahun kemarin Udah dari tahun 80-an Udah banjir Udah Udah banjir Tapi enggak separah Belakang-belakang Enggak separah Paling banjir lah Keburuan segini Enggak sampai masuk rumah Kalau dulu Masuk rumah Di rumah aja segini Apalagi di halaman Di jalan Bagaimana solusinya Menanggungan banjir Solusi Menanggungan disapan Nah terus Terus kalau hasil Pertanian Padi ini Dijual kemana Dari Sapan Ada banjir-banjir Ada tangkulak-tangkulaknya Yang kesana Yang dijual Dari Teplakan Ada di Teplak Dari sawah Ada di borongan Ya diborong Sekian ratus tumbak Segini harganya Kalau kurang bisa ratus tumbak Segini Bagaimana Bagusnya padi Kalau dibeli Di sawah-sawah gini Ada Apa namanya apa Padi di Sapan Dikenalnya Dikenalnya C4 C4 Wess Keledak dong C4 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 Oh dikenalnya Padi C4 Tadi Sapan Kenal Hasnya apa Padi di Jadi Jadi hashtag Kebagusannya Bulen Wangi Oh Iya Dan bersih Besar itu Enggak 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 Bakalan Pecah Enggak 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 Pandan Wangi Kalau Pandan Wangi Pandan 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 Burba Sama Pandan Wangi Wah Ini bisa bersaing Bisa bersaing Produk Jadi Nah itu Informasi Juga kan Padi yang datang Dari Sapan Disebut C4 C4 Punya Punya Karakter Bulen Wangi Wangi Dan tidak pecah Wangi Dan tidak pecah Kalau C4 C4 Peledak Peledak Pecah Wai Dan bau Ya Tidak Wangi Peledak Peledak Kalau dulu Saya Tani Cuma Setahun Satu kali Dilanjutkan Dilanjutkan Udah panen Ada yang Itu apa Ngebalong Istilah ngebalong Ngukut lauk Istilah Sulamalah Ngukut lauk Kalau sekarang Lauk emas Ada lele Ada jair Ya abima Di Bandung Ngukut na Lauk imas Lauk leli Lauk neli Kalau saya Biasanya Nyari lauk Sama Pauk Jadi lapar Ini Ini bisa langsung Dikonsumsi Enggak Padinya Baru Ini Hingga Penebaran Oh Ini Penebaran Itu Ada Di sebelah sana Ada contohnya Langsung bisa makan Kita disitu Enggak Bisa ya Kan tebar dulu Proses dulu Tebar Nanti Udah Dibenihan Dirabut dulu Ditindahkan Kesana Ini udah Dilereran Mengerti Ya Setelah itu Setelah itu Baru disini Dipakai pupuk Dipiara Diramet Di apa Iya Boleh Dipupuk Diramet Istilah Istilah Digasrok Dipiara Istilah Pemeliharaan Selama Padi Segini Selama Padi Segini Ya kan Udah Gede pare Istilah Namanya Udah Besar Gak Gak Dipiara Lagi Paling Dipupuk Udah Merah Merah Pucuk Udah Merah Pupuk Biar Hijau Pakai Semprotan Biasa Istilah Penggarapan Istilah Penggarapan Penggarapan Yang Tentu Pakai pupuk Pakai Obat Setelah itu Dicabut Bukan Dicabut Dipanen Itu Di mana Jadinya Di ala Alat Alatnya Cuma Arit Harit 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 Ngawitan Kan Ayo Di Pesoletik Itu Etem Istilah Zaman Dulu Etem Kalau Etem Zaman Dulu Kan Sekarang Melain Lagi Udah Modern Kan Kalau Dulu Digebot Sekarang Mbak Pakai Mesin Mesin Rontok Mesin Rontok Mesin Rontok Istilah Jadi Panen Itu Ya Gitu Caranya Panen Kalau Dulu Pakai Etem Digebot Kalau Sekarang Udah Lain Lagi Seritanya Udah Modern Pakai Rontok Sekalang Dimasukkan Sama Mesin Udah Dipanen Gini Digunukin Semuanya Digunukin Masukkan Sama Mesin Mesin Rontok Bidil Padi Karungan Padi Baru Karungan Karungan Udah Dikarungan Kan Mau Dijual Mau Diambil Ke rumah Ke rumah Kan Banar Udah Ada Disini Udah Udah Narungu Jalan Udah Ada Penampungannya Setelah Dari situ Dijemur Istilah Dijemur Istilah Dijemur Udah Jemur Udah Kering Baru Dibawa Ke pabrik Istilahnya Penggilingan Penggilingan Baru Jadi beras Udah Jadi beras Udah Dimasak Gitu Caranya Tari Langsung Dari Sini Langsung Bisa Masak Tadi Udah Bawa Gak Mungkin Ada Proses Proses Yang Tertentu Yang Menarik Saat Proses Jemur Ini Biasanya Warga Jemurnya Dijalan Kalau Nggak Punya Lahan Dijalan Dijalan Kalau Nggak Punya Lahan Dijalan 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 Gini Kalau Yang Punya Lahan Ada Tempat Khusus Disebut Pamoyan Pamoyan Pengering Pengering Pengeringan Istilah Bahasa Inggrisnya Itu Pengeringan Pengeringan Misalnya Padi Dijemur Dry Dry Clean Eh Bukan Bukan Ya Lain 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 Serius Nggak Apa Apa Jadi Kalau Lihat Orang Jemur Padi Dijalan Jangan Minggir Giles Aja Ya Sudah 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 Paham Tarat Tarat Tani Mungkin Nanda Bicaranya Sudah Ada Saya Kedik Nama Ayah Apa Informasi Nama Bah Tahu Tentang Tani Itu Ini Si Panda Kemana Nih Di mana Di Marga Hayu Di Marga Hayu Ya Bih Itu Tabah Janten Di Dia Tanya Nama T Apa Gitu Kan Model Pare Dipo Padang Iya Gitu Biasa Biasa Enggak Enggak Apa Apa Sedang Dijemur Ada Biar Biar Enggak Kalau Kalau ada Yang Enggak Ngedilas Ngelepar Itu Informasi Kan Lu Baru Tau Kan Kalau Ada Padi Jemur Giles 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 Gak Apa Gak Mungkin Kalau Di Jalan Jalan Gini Enggak Punya Penjemuran Di Rumah Di Sana Mereka Sengaja Justru Mereka Berharap Digiles Biar Kecah Bulir Tandanya Ben Padi Itu Gak Boleh Ada Di Jalan Gisi Digiles Jadi Perbedaan Sapan Dulu Dan Sekarang Jauh Berbeda Udah Jauh Berbeda Kalau Dulu Gak Gak Kebayang Kalau Dulu Kan Tandanya Cuma Sekali Sekali Sekarang Sekarang Udah Punya Bukan Cucu Lagi Udah Punya Cucu 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 11 Cucu 11 Cucu Cucu 2 Cucu Istilah Boyut Kalau Sunda Malah Istri Anak 7 Istri Istri 3 4 Pemajikan Maksudnya Soberan Istri Tetap Tan CFC PGG Belum Habis Habis 51 Hebat Benar Benar Tapi Ayah Kretek Koyong Nyandung Namanya Manusia Aduh Nih Abah Suka Komplek Kamana Cara Rantik Makan Abah Hati Tetap Ini Ya Mungkin Kaitung Budak Malu Cucu Malu Sama Cici Kenapa Si Abah Sudah Gini Kan Malu Abah Benar 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 Kalau Itu Abah Normal U Nih 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 Komo Jaman Sekarang Alah Gak Kebayang Orang Gini Apalagi Abah Alis Nih 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 Apalagi Abah Nih Nih Bah Cikan Nih Sakedik Atau Boleh Sok Nih Mangga Abah Sakedik Badan Ngawi Baga Ngarajah Mangga Raja Ngarajah 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 Buhunan Istilah Nama Kidung Ngarajah 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 Ibu Ibu Jurukawi Kan Jurukawi Ngarajah Langsung Ngawi Abah Abah Tetep Dedeh Mual burung Dipisono Najan Angang Hamo burung Didatangan Eta Daun Daun Hiris Kemang Na Umyang Karone Aduh Ampun Abdi Hantem Mitin Udah Udah aja Kalau dilanjutkan Keenakan Enak Pisah Ada lagi Kidung Kidung Asmarandana Kalau siapa kan tau Ada Asmarandana Asmarandana Kalau di sekolah-sekolah Ada Asmarandana Itu yang pemain Sinetron Bukan Itu Sahanya Tidak nonton Sinetron Kalau mau Asmiranda Langsung Langsung Semang Jadi Kidung Tadi Kidung Asmarandana Asmarandana Nadanya Apa Daminati Lada Daminati Lada Dada Dada Dami Mimin Nanana Kalau Ngidung Laras Laras Kalau Laras Kidung Gini Istilah Kidung Sawer Biar 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 Ada Meresap Bismillah Bismillah Jadi Bibitan Alhamdulillah Pujian Rahmat Salam Tete Kapan Utahan Muhammad Rasul Pilihan Kesohabat Ngaridoan Kulawar Gana Kabehan Iyana Dom Singkat Pisan Itu namanya Kidung Oh Itu namanya Kidung Ada Banyak Kidung Susah Kalau Dibahasa Indonesia Itu Abah Gak Susah Rata-rata Gitu Arang Yang Bicara Gini Maunya Di Bahasa Nasional Kemarin Juga Di Wawancara Sama Di Sekolah Izmi Gak 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 Isha Nah Iye Nawan Ba Kalabat Naba Narang Tangnya Wang Warugan Nilik Nitis Tulis Diri Ebre Asmarandana Asmarandana Adalah Budak Detik Bisa Bisa Ngapung Babat Ngapung Ngapung Ngapet Iber Naka Kalayangan Nyan Amis Amis Mungkin Tau Gak Gak Perlu Di Tapi Bapak Pasti Tau Kan Dulu Membelajar Gitu Gak Gak Ada Matema Gitu Mesat Ngapung Jauh Di Awang Mesat Itu bahasa Batak Ya iya Bener Bahasa Batak Sunda Abah Kerja Di Batak Itu Tiga tahun Di Di Batak Di 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 Nungawarung Gitu Pelayan Toko Di Mana Dicaringin Oh Dicaringin Sibayak Berastagi Berastagi Iya Dijeruk Sibayak Berastagi Kurangiluan Apangil Tidak 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 Kerja Oh Disana ya Iya Nah Di Di Round-round Saat ini nih Sebetulnya Kebetulan Saya harus kembali Bekerja nih Jadi harus Meninggalkan Round-round Gitu Untuk beberapa saat Tapi Gue akan pergi Untuk kembali bro Hah Kok balik lagi Kembali lagi Padahal udah ending Sehatnya dia balik lagi Tapi nanti kan Saat gue gak ada Aktivitas kita Masih jalan Dan Programnya Itu adalah Rahasia Negara Kami saja Oke Kalau negara Nanti kita harus Buat surat-surat Ini dulu Harus ke Ribet lah Birokrasi ya Birokrasi nantinya Gitu Padahal saya Sengaja Saya udah Saya udah senang banget Tadi Eh Maksudnya Saya sedih Gitu ya Dia pergi Gitu Nah Gitu Jadi kita itu Memang Memang Saya pengen dia pergi Sebenernya Tapi ya Gimana lagi ya Saya harus Gitu lah Hehehe 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 Terima kasih.